Hai, this is Sigma Project, welcome back to my channel Jadi di video gue hari ini, gue bakalan kasih tutorial tentang cara mengatasi channel youtube Yang ditolak monetisasinya dikarenakan konten berulang atau klaim hak cipta Kalian bisa pakai cara ini buat mengatasi channel kalian ditolak monetisasi Langsung aja kita ke tutorial Jadi setelah kalian masuk atau login ke youtube, kalian masuk ke creator studio Kayak gini, lalu pilih konten Namun sebelumnya gue informasiin kepada kalian Sebelumnya karena gue belajar dari pengalaman Sebelumnya juga gue channel Sigma Project ini pernah mendapatkan teguran dan juga kena klaim hak cipta Disini gue buktikan, gue mendapat email dari youtube untuk mendaftar ke program partner Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 Dan disini gue langsung daftar Nah, setelah daftar, akhirnya youtube meninjau channel Sigma Project Dan hasilnya channel gue tidak disetujui Disini tertulis channel anda tidak disetujui untuk melakukan monetisasi di youtube Nah, dikarenakan ada beberapa hal dari youtube Yang membuat channel Sigma Project ini tidak dapat atau tidak disetujui untuk melakukan monetisasi Dikarenakan salah satunya adalah konten berulang Jadi disini gue membuat beberapa video game Yang memang resikonya itu, gamenya itu sama dengan konten video di channel lain Salah satunya konten Jurassic World game ya Karena di awal kita buka game Jurassic World itu pasti sama Ditayangin dulu video dari gamenya tersebut Nah, gue upload di youtube Akhirnya ada channel lain juga Yang videonya itu sama dengan video gue Nah, oleh karena itu ketika youtube meninjau channel kita Video tersebut channel kita Atau channel gue tidak disetujui untuk melakukan monetisasi Nah, untuk caranya kalian gampang banget Kalian masuk ke creator studio disini Lalu kalian pilih video yang menjadi penyebab channel kalian ditolak monetisasinya Contoh, disini ada beberapa video yang gue hapus Sengaja gue blur ya Disini ada beberapa video Nah, video ini adalah video-video yang menjadi penyebab channel gue ditolak monetisasinya Nah, dikarenakan satu konten berulang Dan kedua adalah karena lagu yang menjadi penyebab klaim hak kita Disini kalian langsung aja pilih Nah, setelah kalian masuk ke tampilan seperti ini Kalian langsung pilih opsi pemburaman Pilih blur custom Setelah itu kalian scroll ke bawah sedikit Lalu pilih tetapkan posisi blur Tinggal kalian atur dah posisi blur nya disini Karena disini gue curiga semua medianya terkena konten berulang Jadi disini lebih baik atau amannya gue blur semua ya Setelah itu kalian jangan lupa atur posisi blur nya disini Kalian langsung aja tarik dari awal sampai akhir Amannya seperti itu Setelah itu kalian pilih simpan Klik Dan tunggu prosesnya sampai selesai Ya, kalian tinggal pilih simpan Nah, jadi seperti itu guys caranya ya Yang kedua, kalau kalian mendapatkan klaim hak cipta lagu ya Mendapatkan lagu klaim hak cipta Kalian pilih konten channel kalian lagi Lalu kalian pilih editor Disini kalian pilih audio ya Audio Nah, disini kalian tinggal ganti aja lagu kalian Kalian pilih musik-musik yang ada di kreator studio ini Karena dijamin Kalau kalian pakai musik yang ada di kreator studio ini Kalian bebas klaim hak cipta Artinya aman untuk konten video kalian ke depannya Aman juga untuk channel kalian ya Kalian tinggal pilih tambahkan Nah, seperti itu ya guys Gak cuma satu lagu Kalian bisa nambahin banyak lagu Pokoknya sampai video atau konten kalian ini Audionya ketutup semua sama lagu dari kreator studio ini Paham ya? Setelah itu kalian pilih simpan lagi Oke? Nah, jadi seperti itu ya Caranya Jadi guys, seperti itu Cara untuk mengatasi Atau menghindari channel kalian ditolak Memonetisasinya oleh youtube Setelah kalian praktekin cara tersebut Ketika kalian akan mengajukan ulang permohonan monetisasi Kalian langsung pilih video yang tadi di blur Jadi setelah kalian tadi blur dan rubah audionya menjadi musik dari kreator studio Langsung kalian pilih kreator studio lagi Lalu sebelum mengajukan permohonan ulang untuk monetisasi Kalian pilih konten video yang tadi di blur atau di edit Lalu kalian ubah visibilitasnya menjadi pribadi ya guys Asalnya public jadi pribadi Lalu pilih simpan Kayak gini nih pribadinya Nah, setelah itu kalian silahkan mengajukan permohonan ulang monetisasi channel kalian Gue saranin waktu terbaik untuk mengajukan permohonan ulang monetisasi itu Di jam 4 atau jam 2 siang ya guys Silahkan kalian praktekin cara ini Karena ini berdasarkan pengalaman gue Setelah kalian mengajukan permohonan ulang Kalian akan mendapatkan email Email tercinta dari channel youtube Yakni Selamat datang di program partner youtube Nah, anda berhasil sigma project Anda telah diterima untuk bergabung di program partner youtube Artinya anda kini bisa memperoleh penghasilan dari konten anda Serta menikmati manfaat tambahan seperti fitur tingkat lanjut Di alat perlindungan hak cipta Dan akses tim dukungan kreator Jadi ini berdasarkan pengalaman gue Silahkan kalian praktekin cara ini Semoga membantu dan bermanfaat buat kalian Dan sekali lagi gue ingetin Buat kalian yang belum klik subscribe Silahkan kalian klik terlebih dahulu Subscribe Sigma Project Dan aktifkan lonceng notifikasi Jadi seperti itu tutorialnya Untuk video hari ini gue cukupkan sekian Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.